oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melakukan engine flash pada mobil eh daya jursigra ya dapat semua ya jadi yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama ini engine flash misalnya kebetulan di tempat saya ada engine flash ini merek Western teman-teman bisa menggunakan merek lainnya jadi ini harganya di tempat saya Rp 54.000 di tempat lain mungkin agak berbeda sedikit ya bisa jadi jadi ini fungsinya yaitu untuk membersihkan ruang mesin membersihkan sisa-sisa oli endapan oli yang terbakar untuk cara kita pakai dan lainnya disini sudah ada sudah di ini ya dicantumkan disini oke ini bisa kita baca kemudian yang perlu disiapkan filter oli ya jadi setiap kita melakukan engine flash itu kita wajib melakukan penggantian filter oli yang baru karena filter oli yang lama pasti olinya tercampur dengan engine flashnya kemudian oli yang pasti ya disini saya menggunakan eh pertamina produk pertamina pastron ecogreen dengan saya 5w30 oke langsung aja kita eksekusi siapa semua tabdus Oke jadi setelah kita siapkan alatnya langsung aja kita eksekusi jadi yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan engine flash ini pastikan ya pastikan cek oli pastikan kondisi oli itu eh tidak kurang oli jadi sesuai jadi ini segini kita cek dulu pastikan oli itu tidak 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 apa-apa tidak kurang pastikan oli pada kondisi aman nah ini segini ya ini masih pada batas aman baru kita kita masukkan engine flashnya kita buka ini tutup oli nya kemudian kita masukkan engine flash oke Bismillahirrahmanirrahim kita masukkan semua sampai habis ini pakai torong biar teman-teman lebih mudah kalau nggak ada bisa kita memotong bekas kotor aqua atau apa yang ada di sekitar teman-teman semua Oke udah habis ini kita tutup kembali kita tutup oke nah kemudian setelah kita masukkan engine flash kita tutup kembali kemudian kita kita nyalakan mesin mobil agar oli yang tercampur dengan engine flash itu muter melalui masih dinding-dinding pada mesin mobil ini kita akan nyalakan mesin setelah stasioner itu kurang lebih 10 menit ya oke ini jam 7 lewat 7 oke oke ya jadi untuk pembersihan kita nyalakan mesin dan kita biarkan selama 10 menit tidak disahankan atau tidak tidak boleh kita injak-injak gas atau kita bayar-bayar ya jadi biarkan aja mesin nyala stasioner selama 10 menit oke nanti setelah 10 menit baru kita kuras olinya kita tunggu dulu sampai 10 menit teman-teman semua oke ini sekarang udah jam kelihatan ya ini udah jam 7 lewat 17 artinya udah 10 menit kita matikan mesin kemudian kita buang oli oke kita matikan mesin lanjut kita tab oli untuk tab oli kita harus ngolong ya kita siapkan dulu ini buat kebuangan kebuangannya kemudian kita pakai kunci kunci sok ukuran 14 untuk membuka pembuangan oli setelah kita buka pakai kunci kita bisa buka pakai tangan agar bisa dirasakan olinya keluar oke 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 selanjutnya ini udah tinggal sedikit udah mau habis selanjutnya kita lepas filter olinya ya jadi ini filter oli jadi apabila kita melakukan engine flash itu kita wajib untuk mengganti filter oli karena engine flash pasti ada yang tercampur di filter oli ini jadi kita wajib untuk mengganti yang baru kita lepas ke kiri ya tab tar oke kalau udah kita tutup kembali buat pembuangan oli jangan sampai lupa oke jadi setelah filter oli dan tutup oli kita pasang filter oli terpasang tinggal kita mengisikan oli yang baru oke disini saya pakai ini ya oke pastron ekogreen karena ini isinya itu 3.5 liter dan saya melakukan penggantian filter oli jadi ini oli kita tuang sampai habis oke Bismillahirrahmanirrahim oke udah habis hingga tetes terakhir oke udah habis kita tutup udah kita tutup selanjutnya seperti biasa pada saat kita melakukan penggantian oli dan filter oli jadi kita nyalakan mesin selama kurang lebih 2-3 menit untuk mengecek apakah ada bocoran atau tidak oke sahabat semua jadi seperti itu cara melakukan flash engine pada mobil kendaraan kita kita bisa lakukan sendiri di rumah tapi bagi rekan-rekan semua yang punya waktu slow bisa ditinggal tinggal duduk mana selesai oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk tidak semua selamat menikmati selamat menikmati